Terima kasih masih bersama saya, Muhammad Solihin, dalam Kompas Jember. Saudara, wayang biasanya terbuat dari kulit hewan, tapi di Madiun Jawa Timur ada wayang terbuat dari kardus. Wayang kardus ini diproduksi oleh seorang kulit bangunan yang setiap harinya melihat limbah kardus menumpuk di tempat ia bekerja. Di tangan Suprianto, warga desa Dimong, Kabupaten Madiun ini, kardus bekas disulap menjadi kerajinan wayang. Ide itu berawal dari banyaknya limbah kardus yang terbuang di proyek tempat ia bekerja. Membuat wayang kardus diawali dengan membuat pola, lalu dipotong dengan gunting dan dipahat. Wayang setengah jadi diberi warna dengan cat akrilik, lalu hiasi wayang dengan aksesoris sesuai kebutuhan. Suprianto bisa membuat satu karakter wayang kardus dalam waktu satu jam. Setiap wayang buatannya dibantrol dengan harga Rp50.000. Karakter wayang beragam, ada punakawan, Butoh, dan Bahpalang. Nah, kan waktu kerja di proyek itu, banyak kardus dibakar, dibuang itu. Sama teman-teman, dibawa aja dikiloin. Akhirnya, sekiloin harganya itu murah. Saya kan suka menggambar, akhirnya saya bikin bayang. Harganya kalau ukuran 45 cm itu paling saya Rp25.000. Rp25.000 itu yang Rp50.000 atau Rp55.000 itu sekitar Rp35.000-Rp50.000. Wayang kardus buatan Supri banyak dipesan oleh pecinta seni wayang. Supri berencana membuat cintra mata wayang yang terbuat dari triplek. Imam Iswanto, Kompas TV Madiun, Jawa Timur.